Halo guys, balik lagi dengan saya disini Blasar MC dan ya jadi di video saya kali ini saya akan nge-review 5 tekstur pack Nah jadi kali ini bukan 5 tekstur pack fatful saja Tapi juga ada beberapa tekstur pack campuran yang tentunya udah update The Wild Update 1.19G Oke pokoknya kalian wajib sekali untuk tonton video ini sampai habis Kalian bisa cari tekstur yang kalian sukai gitu kan Oke jadi sebelum kita lanjutin ke video ini jangan lupa untuk tinggalkan tombol like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian Dan langsung saja kita akan menunjuk videonya guys, let's go Oke guys, nah jadi yang pertama disini adalah fatful 32x32 Nah jadinya adalah fatful original buatannya Minecraft guys ya Jadi langsung saja kita akan nge-review disini bener-bener original dan tanpa modifikasi guys ya Jadi disini seperti yang kalian lihat dari dripstone-nya seperti ini Ini sangatlah keren, mantap jiwa sekali Udah berubah dan juga untuk dari daun yang terbaru ini Disini udah berubah guys ya untuk big drip leaf Disini, disini Jadi untuk di bagian bunganya juga udah berubah Untuk dari apa ini ya Mouse, block, mouse gak tau lah ya Jadi untuk di bagian item seperti yang kalian lihat Sangatlah semut sekali 32x32 Jadi untuk di bagian armor bakalan seperti ini Elytra, enchanting, netherite semuanya tentunya sudah berubah Ini untuk di bagian tools-tools guys ya Sangatlah keren, mantap jiwa sekali Jadi untuk di bagian skull-skullnya bakalan seperti ini guys ya Nah jadi untuk gelombang suaranya pun juga udah smooth gitu kan Seperti ini Mangrove-nya, mangrove roots Widih, mantap banget nih ya Nah jadi untuk di bagian mud bricknya guys Disini sangatlah smooth-smooth sekali gitu kan Kita lanjut untuk di bagian furniture-furniturnya guys ya Sangatlah keren, mantap jiwa banget nih ya Udah dirubah semua tentunya Ada skull Terus kita akan ngeliat yang lain Widih, mantap banget guys Pokoknya disini saya jamin teksturnya bakalan lengkap guys ya Untuk di 1.19 itu Pastinya udah di update semua guys Untuk bagian ore seperti ini Untuk bagian blocknya bakalan seperti ini Sangatlah smooth sekali gitu kan Chopper guys ya Semuanya sudah terubah Di bagian nether update pastinya udah di update semua Untuk bagian ininya Pewarnaan Terus ada wall Seperti ini ya Wall Terus ada di bagian kayu terbaru Nah ini ya Mangrove lock dan mangrove planknya bakalan seperti itu guys ya Nah mangrove yang striped Stiped atau apalah itu ya Terus mangrove doornya bakalan seperti itu guys ya Udah dirubah Kita akan ngeliat di bagian tanaman Oh jadi bagian termannya bakalan kayak gini guys ya Dan ini teksturnya itu juga ringan Karena resolusinya itu 32x32 guys Nah terakhir kita akan ngeliat move-move yang di update di 1.19 guys ya Pertama ada frog seperti ini Frognya tentunya udah dirubah Terus ada axelot udah lama sih ya Terus ada LA bakalan seperti ini guys ya Sudah dirubah tentunya Dan ada warden Dan untuk wardennya bakalan seperti ini guys ya Sangatlah mantep jiwa sekali udah terubah gitu kan Untuk dari mobs item block 1.19 itu udah pasti terubah guys Jadi guys untuk yang kedua disini adalah multipixel Jadi ini adalah tekstur 32x32 lagi Berbeda dengan fatful Tapi agak mirip ya Tapi ya beda guys ya Jadi untuk dripstone nya bakalan seperti ini Dan untuk bunga-bunganya seperti ini Big drip leaf Bunga yang itu Dan untuk di bagian item bakalan seperti ini guys ya Sangatlah semut-semut sekali Ini berbeda dengan fatful Tapi mirip-mirip aja guys ya Jadi untuk di bagian pedangnya bakalan seperti itu Tools, pickaxe, shovel, egge, dan netherite pun Untuk di bagian skull bakalan kayak gini guys ya Kita akan ngeliat nih gelombang-gelombangnya ya Nah seperti yang kalian perhatikan Disitu berubah resolusinya menjadi 32x32 guys ya Jadi untuk di bagian mangrove nya bakalan seperti ini Ada mangrove roots Terus ada air, mud Terus ada mud break nya bakalan kayak gini Gila coy semut banget gitu kan Untuk bagian UI nya pun kayak gini guys ya Keren banget ini ya Ini teksturnya itu benar-benar original Dan dipastikan sudah terubah semua gitu kan guys ya Jadi enak gitu untuk main survival dan ringan juga guys Karena 32x32 ya Disini ada di bagian ametis, pasir Terus ada ore-ore nya bakalan kayak gini guys ya Terus ada di bagian ini Blok-bloknya ada kayak gini Terus chopper-choppernya kayak gini guys Semuanya sudah dirubah Dan ya ini mantep banget guys ya Terus di bagian purpur block bakalan kayak gini Terus yang lainnya ini perpaduan warna Terus ada di bagian nether Pastinya sudah terubah Dan untuk di bagian wall kayak gini guys ya Kita akan muterin lagi nih Nah untuk di bagian kacanya bakalan kayak gini guys ya Nah jadi untuk di bagian mangrove nya bakalan kayak gini Terus ada di bagian pintunya kayak gini guys ya Nah mantep jiwa gitu kan Sudah terubah semua guys ya Menggrove Terus di bagian teman-teman bakalan kayak gini Yap hampir mirip kayak fatful Tapi bukan fatful Dan ini bisa dibilang fatful generasi terbarunya guys ya Nah jadi selanjutnya kita akan melihat di bagian mobs-mobs Jadi untuk di bagian mobs seperti frog disini tentunya udah dirubah Terus ada LA Kayak widi LA nya jadi lebih smooth kayak gitu guys ya Detail-detailnya Dan ada warden kayak gini ya Widih mati banget tuh Kodoknya ngelompatin warden Dan Inalilahi Terus ada excellent excellent udah lama sih ya Jadi untuk tekstur yang kedua Seperti ini guys ya Oke guys nah jadi untuk tekstur pack yang ketiga disini adalah Ozocraft PE Jadi ini adalah bukan tekstur fatful Ini adalah semacam tekstur Medieval gitu guys ya Oke jadi langsung aja kita akan nge-review Nah jadi untuk di bagian ininya nih guys ya Saya bingung Ini dirubah atau tidak guys ya Dirubah atau belum nih ya Untuk di bagian daun-daunnya bakalan seperti ini Jadi untuk kayunya bakalan kayak gini guys ya Dan Saya juga kurang tau nih guys ya Ini dirubah tuh bukan ya Oke jadi langsung aja kita akan lanjut disini Untuk di bagian ironnya bakalan seperti ini ya Untuk bagian ore-orenya Kayak gini guys ya Untuk item-item Dan disini ada baju guys ya Jadi untuk bajunya itu kayak Baju-baju kesatria kerajaan-kerajaan gitu Dan untuk netherite sayangnya belum terubah Untuk ini pun Sengaja Nggak dirubah kayaknya guys ya Jadi kita akan coba pakai Baju dari kerajaan-kerajaan ini Nah jadi tampilan untuk dari baju diamond Bakalan kayak gini guys ya Coba kita ke baju gold gitu kan Nah Untuk baju gold kayak gitu Untuk iron Nah kayaknya lebih mantep iron nih guys ya Lebih mirip kayak kesatrian ya Kita lanjut nge-review untuk di bagian Tools-toolsnya bakalan kayak gini ya Kayak jaman-jaman Abad-abad pertengahan gitu kan Tapi sayangnya kayaknya untuk di tekstur ini Belum terubah guys Padahal saya udah baca Dan katanya udah support 1.19 Kenapa ini belum terubah woy Nah jadi untuk dari penampilan pedang Diamond sword-nya bakalan kayak gitu guys ya Jadi untuk tuto temenya kayak gini guys ya Aneh banget coy Nah jadi disini ada ender pearl Dan ini ender eye Terus ada di bagian roket kayak gini Go terus ada ini guys ya Print and steel Disini ada di bagian skull-nya kayak gini Hmm kayaknya untuk di bagian skull-nya dan mangrove Kayaknya belum terubah guys ya Dan untuk di bagian daun bakalan kayak gini Dan untuk dari fines kayak gini guys ya Dan disini kita bisa ngeliat ini block Oh ini shulker box guys ya Saya kira kayak block purpur gitu kan Nah ini dia block purpur Ender chest-nya Ada mata guys di bawahnya ya Dan untuk di bagian petinya Kayak peti-peti sejarah-sejarah itu Udah lama gitu ya Yang cantik table-nya bakalan kayak hitam gini guys ya Kayak sihir kutukan gitu Terus ada buku-buku dan yang lainnya Untuk anvil-nya untuk merakit pedang-pedang gitu kan Kita akan ngeliat lagi Widi Nah ini lampunya yang bikin spesial nih Jadi kayak mirip-mirip mediaval Tekstur mediaval gitu ya Dan untuk bikin kayak gini guys ya Dan ini block apa ini? Widi mantap juga ya Oke jadi untuk dispenser dan hoppernya Sayang banget Untuk di depannya itu belum diubah Cuma di atasnya doang guys ya Yang diubah Boatnya kayak gini ya Ada tali-tali di samping-sampingnya itu Bagian or-ornya kayak gini guys ya Agak menghitam gitu ya batunya Dan juga di or-ornya itu ada retakan-retakan gitu guys Untuk di bagian block bakalan kayak gini guys ya Ini block apa sih? Nah jadi untuk di bagian desainnya ini Ini keren juga ya Ini block apa lagi nih? Jadi untuk di bagian warna-warna konkret gitu Beton ini ya kayaknya Dia itu ada garis-garis pinggir dan lebih terlihat guys ya Nah jadi untuk woolnya bakalan kayak gini Kita akan puterin Dan untuk kacanya kayak gini guys ya Nah ini kayak bisa jadiin jendela gitu ya Dan untuk bagian kayu-kayu bakalan seperti ini Terkecuali kayu mangrove ini ya Sayangnya belum dirubah Kayaknya untuk 1.19 itu khusus mangrove java doang guys ya Karena katanya udah dirubah 1.19 Nah jadi kayak gini untuk bagian kayu-kayu Dan untuk bagian teman-teman bakalan kayak gini Nah jadi untuk bagian picknya bakalan kayak gini Kita akan ngeliat Widi disini kayak ada lumpur-lumpur gitu Terus ada kau kayak gini ya Sapi-nya terus ada chicken Ya chicken-nya kocak kayak gini ya Lucu juga ya Kita akan ngeliat di bagian zombie-zombie-nya Wuuuuh Piglin-nya kayak gini nih Waduh serem amat nih ya Udah creeper guys ya Nah jadi untuk tekstur yang ketiga seperti ini guys Oke guys nah jadi untuk yang keempat Disini adalah tekstur pack Stephen Tradicional 1.19 Ya jadi ini adalah Stephen Tradicional Resolusi 64x64 guys ya Seperti yang kalian lihat dari dripstone-nya Bakalan kayak gini ya Widi mantap juga guys Kayak ada pantulan cahaya ya Sinar-sinar dari sana guys ya Mengkilap-mengkilap gitu Ini untuk di bagian daun-daun Bakalan kayak gini guys ya Jadi resolusinya itu 64 gitu kan Keren juga ya Terus ada di bagian bunga-bunga kayak gini Terus ada big drift leaf Kayak gini guys ya Dan untuk di bagian ininya guys Wih keren banget nih ya Or-or-nya Nah kayak gini guys ya Semut banget gitu kan Semut beautiful mantul Armor-armor bakalan kayak gini guys ya Terus ada netherite Widi Keren banget Dan untuk dari frog light-nya nih Saya suka nih ya Ini kayak ada semut-semut gitu guys ya Keren juga ya Terus untuk di bagian tools-toolsnya Bakalan kayak gini guys ya Ini ada di bagian netherite kayak gini Oke kita lanjut ke bagian skullnya Bakalan kayak gini guys ya Sangatlah keren Matap jiwa sekali Kayak bintang-bintang gitu Kita akan ngeliat untuk di bagian gelombangnya Dan gelombangnya Ya kayak gitu guys ya Dan ini ada di bagian blok yang ada di Sarangnya warden Kayak gini guys ya Motifnya keren juga ya Kayak ini guys ya Kayak ombak-ombak gitu ya Witi Matap juga ya Untuk di bagian liftnya Bakalan kayak gini Kayak jaring gitu ya Mantap banget nih ya Terus untuk di bagian mataharinya Bulat guys ya Dan ya kayak gitu Dan untuk di bagian mat Bloknya bakalan kayak gini Sangatlah semut sekali Seperti pasir Terus ada di bagian Matbricknya kayak gini guys ya Kayak teksturnya itu Nggak rata gitu Kayak Ya keren aja gitu guys ya Ada di bagian TNT Sangatlah HD sekali Dan kita akan ngeliat di bagian lainnya Ini mantap banget guys ya Mantap jiwa teksturnya Sangat-sangat keren banget gitu kan Nampat kali nampat guys ya Oke kita akan bakar aja nih Lilin Oh kayak gitu ya Jadi kalau udah dibakar Dia bakalan terang kayak semula guys Nah jadi Sini untuk bagian blok-blok yang lain Kayak gini Dan bagian or-ornya Sangatlah berbeda sekali Dengan fat full aja ya Di bagian ininya guys Keren banget nih Tekstur kayak campur gitu guys Keren banget nih ya Terus ada di bagian blok Diamondnya kayak gini Emerald gold ini Tiga blok ini Yang spesial teksturnya Kacanya bakalan kayak gini guys Di bagian kayu ininya guys Mangrove-nya kayak gini ya Wih di Mantap banget guys ya Dan di bagian Trap door-nya kayak gini Dan pintunya kayak gini Dan untuk di bagian ini Keret-keret ya Tumbuhan-tumbuhan Yap Kayak gini guys ya Hampir ke medieval Tapi Hampir ke fat full juga LA Wih LA-nya Keren juga Jadi lucu guys ya Terus ada frog kayak gini Terus ada axolot kayak gini Oke Oke guys Nah jadi untuk yang terakhir Di sini adalah Tekstur pack barebound Jadi ini adalah tekstur pack Yang ada di trailer minecraft guys ya Jadi kita akan melihat Di bagian bunganya kayak gini guys ya Sangatlah simple sekali Oh my god bro Simple banget gitu kan Di bagian ripstone-nya Kayak gini guys ya Dan untuk di bagian Or-or-nya kayak gini Seperti yang kalian lihat Sangatlah simple Mantap jiwa gitu kan Jadi kalian bisa merasakan Dunia trailer minecraft Di dalam minecraft Kita akan melihat Di bagian armor-nya Bakalan kayak gini Sangatlah keren Mantap jiwa Semur gitu kan Simple aja guys ya Untuk netherite Simple aja nih Terus ada di bagian kapak Tools-tools-nya Bakalan mantap jiwa Kayak gini guys ya Di verbal-nya keren nih ya Terus ada totem-nya Dan untuk di bagian Skull-nya kayak gini guys ya Waduh Keren juga ya Untuk di bagian Mudblock Bakalan kayak gini Untuk airnya Di sini Tidak ada tekstur Dan warna Biru gitu Oke Kita akan ngeliat lagi Di bagian inventory Guys coba ya Oh jadi Untuk di bagian inventory Di sini logo itemnya Berubah nih ya Lebih simple gitu Jadi untuk di bagian Choppernya Kayak gini Gisya Wih di Mantap banget nih Kayak tekstur Kartun-kartun gitu Dan untuk di bagian Blok-bloknya Ini udah pasti Kerubah semua Gisya Ornya bakalan Seperti ini Oke Ini Ornya Mengikuti Or yang lama ya Karena ini guys Tekstur diamondnya Itu Kita udah bisa Ngeliat ini Kayak or yang Dari tekstur lama ya Oke Jadi amatis Ada pasir-pasir Cessnya Sangatlah keren banget Gitu kan Bersih Mengkilap Gisya Dan kita akan Ngeliat lagi Gisya Widi Mantap ini ya Udah mantap jiwa Udah Kerubah semua Gisya Kacanya guys Jadi seperti yang kalian lihat Di bagian kiri Untuk di kaca hitam Sini ada Garis-garis pinggir Di bagian ujung kanan Untuk kaca bening Sini ada Garis-garis pinggir Sedangkan di tengah Ini bener-bener Clean guys ya Aneh juga ya Jadi lanjut Ke bagian Mengroof Kayak gini guys ya Untuk Mengroof Plank-planknya Semuanya Widi Keren banget Dan Kita akan Lihat lagi Di bagian ininya Mengroof Trapdoor Dan doornya Kayak gini Lebih simple Gitu kan Lebih simple Mantap jiwa Ada di bagian Tanaman-tanaman Godnya akan Seperti itu Sapi Kayak gini Axel Frog Widi Frognya Elei Dan yang terakhir Kita akan Ngespawn Warden Oke Oke Jadi Wardennya Bakalan Kayak gini Guys ya Oke guys Nah jadi mungkin Sekini aja Untuk video Sekali ini Terima kasih banyak Buat yang udah nonton Kita akan bertemu Di video selanjutnya Guys Bye-bye Shut your Stupid Sub indo by broth3rmax